Kejadian pada saat umur Nabi SAW 12 tahun, kita review dulu kembali. Waktu umur 12 tahun, kan beliau dari umur 8 tahun sampai menikah kan tinggal sama Abu Talib. Dan Nabi SAW punya akhlak yang baik sekali, mulia sekali. Sampai Abu Talib itu sendiri malu dengan Nabi SAW, di umur 8 tahun. Anaknya Abu Talib banyak, kalau istrinya Abu Talib lagi siapin makan, anak-anaknya pada berebut, Nabi SAW duduk di pojok rumah. Nggak sama sekali, nggak berebut. Nanti kalau selesai makan, ada sisanya beliau makan. Punya akhlak yang mulia dari masih kecil. Sampai Abu Talib bilang sama istrinya, khusus untuk Muhammad sisipkan makanan. Karena dia tidak ikut berebut sama mereka. Baik, di umur 12 tahun, pernah satu waktu Abu Talib ini mau ke negeri Syam, urusan dagang. Pertama kalinya Nabi SAW, biasanya Nabi SAW ini selalu pemalu, nggak banyak minta dan nuntut ke pamannya. Khusus pada saat itu Nabi SAW bergantung di bajunya Abu Talib, nggak mau lepasin. Pokoknya dia mau ikut. Abu Talib heran, nggak pernah Nabi SAW berperilaku begini. Musyawara sama istrinya nggak pernah Muhammad begini. Kenapa seperti ini? Pasti ada sesuatu. Maka setelah musyawara, kayaknya dibawa aja deh. Dibawalah ke negeri Syam. Pergilah Nabi SAW bersama dengan Abu Talib dan kafilahnya. Pada saat mau tiba di negeri Syam, sebelum tiba di negeri Syam, kafilah ini melewatin sebuah gereja teman-teman sekalian. Dan disitu ada satu pendeta bernama Bahira. Ini riwayat Bukhari Musyid menceritakan masalah itu ya. Dan sampai sekarang di negeri Syam, masih ada puing-puingnya gerejanya Bahira ini. Pada saat itu, di zaman Nabi SAW ada gereja ini. Dan sampai sekarang masih ada sisa puingnya. Saya pernah lihat cuplikannya sendiri ada sisa puingnya di negeri Syam. Tempatnya di Syria ya. Kemudian teman-teman sekalian, pada saat melewatin kafilah ini melewatin gereja. Si Bahira ini kepala pendeta di gereja itu memang lagi nunggu informasi tentang Nabi terakhir nih. Dia melihat-lihat di jendela gerejanya, setiap kafilah lewat dilihat sama dia. Terutama yang dari jazirah Arab. Secara kebetulan dengan hikmah ilahi lewat kafilahnya Abu Talib. Dan kafilah ini agak berbeda dengan yang lainnya. Kafilah itu berarti tiga unta ke atas ya, baru dinamakan kafilah. Tiga ekor unta ke atas baru dinamakan kafilah. Setiap waktu lewat kafilah Abu Talib ini, ada awan yang menawunginya. Beda dengan kafilah lain, padahal lagi terik matahari. Dan tidak sengaja, kafilah Abu Talib istirahat di sebelah gereja. Dan ada pohon-pohon kurma yang berderet. Itu semuanya seperti menundukkan daun-daunnya ke kafilah itu. Pendeta ini perhatikan, kafilah tanya ini, kirim satu orang, tanya mereka kafilah dari mana ini? Jawabannya dari jazirah Arab. Dari mana? Dari kota Mekah. Kata Bahira, hidangkan makanan sebaik mungkin di gereja, undang semua kafilah ini masuk makan. Diundanglah. Tari kata cerita, masuklah mereka untuk makan. Dan pada saat satu kafilah ini masuk, yang ditinggalkan di situ hanya Nabi SAW. Nabi tidak boleh masuk, karena tradisi orang Arab dulu aib kalau anak kecil ikut makan. Nanti selesai orang tua makan, baru makan. Tapi ini tradisi jahiliya. Kalau sekarang antum melakukan, antum juga jahiliya. Makan, kasih anak-anak makan. Kenapa harus disendirikan? Mungkin dia lapar, kesian. Baiklah. Waktu lagi makan, Bahira ini memperhatikan satu persatu orang-orang Quraish ini. Wajahnya. Karena dia, mereka tahu cirinya Nabi terakhir. Alisnya, wajahnya, mukanya, kulitnya, jalur nasabnya, semua jelas. Tidak semua, tidak ada tanda-tanda kenabiannya. Ini mukanya, muka biasa semua. Maka si Bahira tanya, apakah masih ada dari kafilah kalian yang tidak ikut makan? Dan, kata mereka ada, satu anak kecil di depan. Kami suruh jaga barang kami. Kata Bahira, boleh saya ketemu? Oh, silahkan. Mereka lagi asyik makan. Bahira keluar, menemui Nabi SAW. Nabi lagi duduk di bawah pohon. Lalu Bahira memanggil dia, mengatakan, Hai anak kecil, ikutlah dengan saya. Kafilahnya disuruh jaga oleh beberapa pegawainya Bahira ini. Masuk di satu ruangan di gereja. Kemudian Nabi SAW berdiri, lalu kata, Jadi, orang Mekah begini teman-teman. Di Mekah itu ada patung, Namanya Lat dan Uzzah. Lat dan Uzzah ini dua patung yang luar biasa dikultuskan di Mekah. Hebat patung ini, menurut mereka. Jadi, kalau bersumpah atas nama Lat dan Uzzah, sudah tidak mungkin berbohong. Kalau bohong, kualat. Maka pendeta ini tahu, Bahira. Dia bilang, Hai anak kecil, saya akan bertanya kepadamu atas nama Lat dan Uzzah. Ini semua anak kecil sampai orang tua di Mekah tahu nama ini. Dan mereka ketakutan kalau dengar nama ini. Apa jawaban Nabi SAW waktu itu umur 12 tahun? Masih kecil, kalau kita sekarang masih SD. Maka beliau mengatakan, Jangan engkau sebutkan dua nama berhala itu karena aku membencinya. Aku tidak suka dengan patung itu. Penasaran, Bahir. Diperhatikan wajahnya, alisnya, matanya Nabi SAW. Perlu teman-teman tahu ya, Ciri fisik Nabi SAW itu luar biasa. Tersebutkan secara rinci di Taurat dan Injil. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahiminasyaitonirajim, Ya'arifunahu, kama ya'arifunabna'ahum. Orang-orang ahli kitab, terutama Yahudi dan Nasrani ini, Maksudnya orang Yahudi dan Nasrani, Betul-betul mengetahui Muhammad SAW Sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya. Kena terinci. Sebutkan dalam hadith, Alis Nabi SAW seperti busur panah yang lebar, Berwarna hitam dan tebal. Bola mata beliau SAW besar. Kelopaknya dan dipenuh dengan bulu mata yang lebat. Bola matanya putihnya putih bersih, Hitamnya hitam pekat. Hidungnya yang mancung, Bibir, dahi dan pipi yang setara dengan wajah, Tidak oval dan juga tidak bulat. Kulitnya sangat putih sampai Nabi SAW pipinya kemerah-merahan. Jadi sangat tampan, Luar biasa. Sampai ahli hadith mengatakan, Kalau Yusuf AS diberikan sepertiga kegagahan dunia, Maka Nabi SAW diberikan seluruh kegagahan dunia. Tidak pernah ada orang melihat Nabi SAW tidak suka. Manusia terbaik, Pilihan. Paling sempurna nasabnya, Paling sempurna ilmunya, Fisiknya segala-galanya. Bahira memperhatikan Nabi SAW, Ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, Dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan, Nabi, setiap Nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman? Sekarang sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan. Dan daging itu berwarna merah-merah hitam-hitaman, Dan memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, Hai anak kecil, Apa kau izinkan saya untuk melihat punggungmu? Dia mengatakan, Iya silahkan. Dibukalah oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, Lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, Kau lah orangnya. Tapi garis-garis satu hal ya. Tanda ini tanda kenabian. Sudah selesai dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di punggung antum ada dusta semua itu. Tidak ada hubungannya sama Nabi. Loh ya karena banyak orang yang ngaku-ngaku Nabi ini. Kata Nabi SAW akan datang 50 dajjal pendusta setelah aku meninggal. Mengaku semuanya Nabi. Mereka semua pendusta aku, penutup para Nabi dan Rasul. Karena ada orang mengaku. Jadi ini khas untuk Nabi-Nabi dan sudah ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Sudah habis. Jadi kalau ada yang gumpal-gumpal itu daging numpang saja. Pada saat itu Bahira pun membawa Nabi SAW masuk ke dalam ruangan makan lalu berkata. Siapa walinya anak ini? Wali. Siapa walinya anak ini? Kata Abu Talib. Saya ayahnya. Abu Talib berkata. Kata Bahira, tidak mungkin kau ayahnya. Anak ini mati ayahnya waktu dia masih 6 bulan di perut ibunya. Pendeta di negeri Syam tahu. Anak ini meninggal ayahnya waktu dia umur 6 bulan di perut ibunya. Dan ibunya meninggal pada saat dia umur 6 tahun. Serta dia dibina dan dididik. Dibina itu maksudnya dikasih. Kalau Bahasa Arab itu bina itu seperti bangunan itu dibanguni. Dididik, dibusarkan dan seterusnya. Oleh kakeknya sampai umur 8 tahun. Dan kalau kau benar kerabatnya, kau adalah pamannya. Abu Talib kaget. Dari mana anda tahu semua itu? Benar semua. Dia bilang kami temukan dalam kitab kami. Ketahuilah. Keponakan kau ini adalah Nabi terakhir yang sedang ditunggu oleh orang-orang. Dan kalau orang Yahudi tahu dia dari turunan Arab. Maka pasti mereka akan membunuhnya. Sebagaimana mereka berusaha membunuh Isa AS. Kalau mereka tidak suka, mereka tolak. Maka jangan bawa ke negeri Syam. Bawa pulang ke Mecca segera. Akhirnya dibawa pulanglah Nabi SAW. Ke Mecca pada saat itu. Waktu dibawa pulang ke Mecca. Setelah tiba di Mecca. Maka ada kejadian kecil di sini. Dan kita tutup dengan ini tentunya. Waktu sudah pulang ke Mecca. Abu Talib sudah mulai ketakutan. Karena dia sudah dengar informasi tentang ponakannya nih. Zaman dulu juga teman-teman sekalian. Ada tradisi buruk ini sebenarnya. Tradisi buruk juga. Seringkali dukun-dukun dan peramal ini menjual jasa. Mereka datangin negeri-negeri atau kota-kota. Tawarin jasa. Datang. Tancapin kema. Kemudian mereka jual jasa. Ayo siapa yang mau diramal. Bayar. Seperti itulah. Waktu itu. Pas Abu Talib tiba di Mecca. Pas peramal-peramal lagi masuk di. Di Mecca. Maka orang-orang Mecca bawa anaknya. Suruh ramal. Lihat mukanya. Lihat tangannya. Lihat segala macam. Pada saat itu teman-teman sekalian. Abu Talib ingin mengetes. Dia bawa Nabi SAW. Dicari sama dia. Mana pimpinannya dukun nih. Peramal-peramal nih. Ditemukan. Lalu dibawalah Nabi SAW. Waktu masih kecil. Nomor 12 tahun tadi. Dibawa. Terus pimpinan peramal itu. Dalam kisah. Dalam buku-buku saya disebutkan. Memandang Nabi SAW. Dengan pandangan yang sangat tajam. Dan dia tidak bicara apa-apa. Dia mengatakan. Tahan anak ini. Lalu dia masuk ke kemahnya. Kemungkinan dia bicara sama dukun. Sama syetan-syetannya nih. Makan dukun. Ini saya gak bisa tebak anak ini nih. Abu Talib lihat pimpinan ini. Biasanya dia kalau anak-anak Mekah datang. Oh ini nasibnya begini. Sudah bawa. Bayar. Seperti itulah. Ini enggak. Lama dalam kemah. Abu Talib ketakutan. Dibawa Nabi SAW. Dan Abu Talib ditipesan. Kalau dia tanya. Jangan sebutin dimana anak ini. Dibawalah Nabi SAW pulang ke rumah. Abu Talib kembali ke situ. Lama. Baru dukun itu keluar. Peramal itu keluar dari kemahnya. Lalu dia teriak. Mana anak tadi itu disini. Gak ada yang nyaut. Karena Abu Talib sudah ditipesan. Abu Talib waktu itu termasuk. Anaknya Abdul Muttalib. Raja Mekah. Tapi Abu Talib tidak didobatkan jadi raja pada saat itu kan. Maka mereka diam. Yang kedua kali. Mana anak itu disini. Sampai tiga kali. Kesimpulan terakhir. Kata peramal itu. Kita tentu tidak percaya peramal. Tapi dia mengatakan. Kalau anak itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dan dia akan memimpin dunia. Begitulah bahasanya. Dengan ini teman-teman sekalian. Maka orang-orang Mekah. Jadi lebih yakin. Kalau Nabi SAW ini punya kedudukan. Walaupun kita secara orang Muslim tidak percaya dengan dukun semua. Tapi historinya begitu. Secara histori seperti itu. Allahu'alam. Terima kasih.